Bapak-bapak, Ibu-Ibu ingin sedikit memberikan sebuah closing tadi menarik ternyata Google tidak hanya memperhatikan keuntungan dari sisi jumlah akses dan popularitas dia memperhatikan segi-segi terkait pentingnya edukasi mungkin dia juga banyak mengembangkan arti visual intelligence untuk mendeteksi site seperti channelnya Pak Agus Ngarmanto ini jadi memang kalau kita lihat menarik Sundai Bicara itu bukan orang IT bukan juga ahli programmer ya yang menjadi CEO-nya Google sekarang trendnya memang kalau saya lihat baik Google Amazon Twitter trendnya memilih CEO itu mereka yang berpikirnya luas dan multi dimensi mereka punya sentuhan filosofis kadang-kadang memang sentuhan itu diperoleh dari aspek praktis atau kadang-kadang mengikuti kuliah-kuliah humaniora seperti manajemen dan lain-lain banyak sekali sebetulnya yang nanti masih akan kita dalami minggu depan mengenai lima paradigma penelitian ini ilmu itu sudah berkembang dan sudah berkembang demikian luas sehingga mesej utamanya mungkin gak mungkin kita hanya bertahan di logiko positifistik ya lima paradigma penelitian ini pun sebetulnya hanya simplifikasi ya baru simplifikasi kalau ditanya paradigma penelitian itu ada berapa ya ya bisa ada puluhan ratusan ya tapi simplifikasinya untuk mudahnya lima dulu lah ya dari situ nanti Pak Ibu-Ibu diharapkan punya kayak basis faktor untuk merepresentasikan penelitiannya masing-masing ya dalam banyak hal ya tadi Pak Budi Suri sudah memberi contoh credit scoring analisis fraud detection system analisis kinerja bisnis yang biasanya dibantu oleh teknologi analisis penetrasi vaksin covid itu kebanyakan paradigma gak single peredem kita harus melihat dari satu sisi itu logiko positifistik dari sisi lain critical realism dari sisi lain itu interpretivism pragmatism kadang-kadang satu subyek penelitian itu satu apalagi subyek project ya project management atau subyek aktivitas tertentu itu harus dilihat dari banyak segi sekaligus nah jadi ini menjadi sangat penting buat kita karena bagaimana menjamin agar science maupun engineering yang dibangun oleh Bapak-Bapak ibu-ibu nanti dalam risetnya itu benar-benar bisa bermanfaat kepada ruat manusia yang sekarang lagi in juga ternyata tadi seperti dikatakan Pak Angga ya interpretivism pragmatism critical theory itu kan banyakkan munculnya memang dari social science ya tapi sekarang kerennya yang mengejutkan banyak orang dan ditulis oleh banyak sekali pemikir itu di very basic dari ilmu-ilmu seperti fisika matematika bahkan itu bertebaran ternyata kebutuhan kita pada hermenetika interpretivism pragmatism dan lain-lain yang itu sebetulnya secara epistemologi diawali dengan Thomas Kuhn tapi secara tanpa dari filsafatnya dari science itu sendiri mulai menyebrang menjauhi tidak hanya logiko positifism itu sejak fisika modern makanya mekanika kuantum dan relatifism itu biasanya sering disebut when science meets philosophy when science meets metaphysics jadi mekanika kuantum yang saat ini dianggap salah satu science yang terkini yang bisa menerangkan semesta subatomik dan secara praktis saat ini akan secara praktis sekarang menjadi dasar peradaban kita kalau kita menggunakan komputer ini semua teori atomnya bore teori atomnya sudah kuantum sudah tidak pakai router fault jadi kita itu berdiri di atas peradaban kuantum dan segera akan melejit ke peradaban kuantum kedua dengan kuantum entanglement kuantum kriptografi kuantum komputing yang di ITB itu pakarnya Profesor Doktor Andrian Bayu Soeksmono di ITS sudah ada grup khusus kuantum komputing nah ternyata basic science kuantum itu sendiri tidak bisa dijawab dengan logiko positifisme sudah runtuh total ya makanya sampai sekarang terjadi sudah ada ribuan puluhan ribu ya orang yang menulis buku-buku yang demikian dasat ya kadang-kadang yang menulisnya itu malah seorang ekolog dan ahli makroekonomis seperti Fritov Capra kadang-kadang yang menulisnya itu benar-benar dari fisikawan ada macam-macam sekali jadi ini menarik jadi fenomena yang tadi disebutkan Pak Angga ya kalau tadinya memang yang akrab dengan ontologi epistemologi aksiologi interpretivism pragmatism dan lain-lain itu adalah teman-teman dari social science saat ini enggak saat ini semua science nanti kalau diurut-urut menurut saya biologi chemistry semua ya kedokteran ini yang menarik saya ingin cerita sedikit UNER itu sudah buka akupuntur dan di Indonesia aturannya enggak boleh lagi praktek akupuntur sebelum S1 akupuntur jadi Thomas Kun sudah jalan di sini ya bagaimana kedokteran China sekarang sudah bergabung dengan Western nah ini menarik itu karena kalau akupuntur itu teori-nya teori C dia enggak mengenal fisiologi seperti fisiologi barat sama sekali teorinya beda itu Meridian T dan lain-lain ya jadi itu sebagai closing dari kuliah hari ini mudah makasih sekali Pak Kus sangat mencerahkan harapannya dari kuliah ini dan kuliah minggu depan dan kuliah-kuliah selanjutnya ini para mahasiswa dan kita semua ini semakin terbuka pemikirannya bahwa science dan knowledge dan filosofi yang ada di baliknya ini sebuah perjalanan never ending kita enggak boleh terlalu keras terlalu yakin akan satu teori sampai mengenyahkan pandangan-pandangan lain jadi seorang saintis mesti lebih rendah hati mesti lebih terbuka dan mudah-mudahan teori-teori yang kita pelajar ini bisa membuat Bapak dan Ibu-Ibu menjadi peneliti yang lebih handal lebih tangguh lebih bermanfaat untuk umat manusia dan lebih ingin berkhidmat untuk sesama barangkali mungkin itu sedikit closing dari saya Pak Budi Sulis atau Bapak-Ibu-Ibu mungkin ada yang ingin memberi tanggapan sebelum saya tutup ya barangkali kalau demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh